Sungguh celaka engkau wahai pemuda, apakah engkau tidak malu kepada Tuhan yang kelak membalasmu di hari kiamat? Pada saat semua orang dituntut balas, engkau membiarkan aku dalam keadaan telanjang dan berhadas besar di hadapan Tuhanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah penggali kubur menyetubuhi mayat yang membuat Rasulullah s.a.w. marah Ada seorang pemuda Madinah yang pekerjaannya sebagai penggali kubur Pemuda ini gemar mencuri barang-barang berharga yang dikuburkan bersama mayat Tindakan ini dilakukan ketika keluarga jenazah meninggalkan kuburan Dia gali kuburan itu kembali untuk mengambil barang-barang berharga yang ikut dikuburkan bersama mayat Dia akan mengambil kain kafan mayat jika kain itu dianggap berharga Pada suatu hari dia menggali kubur untuk jenazah seorang gadis nan cantik celita Begitu suasana sepi ia menggali kembali kuburan gadis itu Ia ambil kain kafannya Matanya nanar melihat indahnya tubuh sang gadis Ia pun melampiaskan syahwatnya kepada mayat tersebut Usai menggali mayat itu pemuda itu sangat gelisah Ia merasa dikejar-kejar oleh dosa Ia pun datang ke masjid Rasulullah di Madinah Di sana ia bertemu dengan Umar bin Hotob Setelah mengucapkan salam kepada Umar Ia bertanya dengan cemas dan hati-hati Apa pendapat anda jika ada seseorang yang berzina? Tanya pemuda itu Jika sudah menikah ia dihukum rajam sampai mati Jika ia belum pernah menikah Maka akan dicambuk seratus kali dan diusir dari kampung selama satu tahun Jawab Umar dengan tegas Lalu bagaimana jika seseorang itu menzinai mayat dan ia belum menikah? Tanya pemuda itu securus kemudian Umar pun terdiam Bulu kuduknya berdiri mendengar pertanyaan pemuda tersebut Sungguh keterlaluan saya tidak bisa membayangkan sebesar apa dosanya Siapa gerangan orang yang melakukan perbuatan keji seperti itu? Tanya Umar gusar Saya sendiri wahai Umar apakah Allah masih mau mengampuni perbuatanku? Sang pemuda pun mulai bimbang Umar terdiam Ia masuk ke dalam masjid dan ia menangis Rasulullah SAW yang berada di masjid pun heran melihat kondisi Umar yang sedemikian rupa Setelah mengucap salam Rasulullah SAW bertanya kepada Umar Apa yang membuat dirinya bersedih seperti itu? Di luar sana Saya menjumpai seorang pemuda yang membuat bulu kuduk saya berdiri Dan ia ingin bertobat dari dosanya Jawab Umar Usman bin Hassan bin Ahmad Assyakir Al-Kahubawi Dalam kitabnya berjudul Dora Tun Nasihin Menceritakan selanjutnya Rasulullah SAW Memerintahkan Umar bin Khotab Untuk mengajak masuk pemuda tadi Sang pemuda menangis terseduh-seduh Sehingga membuat Rasulullah penasaran Mengapa engkau menangis wahai anak muda? Tanya Rasulullah Aku terlalu banyak dosa Aku takut jika Allah marah kepadaku ya Rasul Jawab pemuda itu Apakah engkau telah menyekutkan Allah dengan sesuatu? Atau engkau membunuh orang yang tidak bersalah? Tanya Rasulullah Tidak ya Rasul Saya tidak pernah melakukan kedua perbuatan itu Jawab sang pemuda Rasulullah SAW berusaha menghibur anak muda itu Ketahuilah olehmu anak muda Allah akan mengampuni dosamu sekalipun dosa sebesar tujuh kali lipat langit dan bumi Apakah dosamu sebesar umul kurusi? Tanya Rasulullah Lebih besar dari itu ya Rasul Jawab pemuda itu Apakah sebesar arsi? Tanya Rasulullah penasaran Saya kira lebih besar dari itu ya Rasul Jawab sang pemuda di tengah isek tangisnya Sebenarnya dosa apa yang kau lakukan? Coba katakan padaku Pintah Rasulullah Sungguh saya malu untuk mengatakannya Jawab pemuda itu Jika tidak kamu katakan Maka dosa itu akan tetap membebani jiwamu Bujuk Rasulullah Pemuda itu terdiam Kepalanya menunduk melihat lantai masjid Yang mulai memberanikan dirinya Untuk mengatakan apa yang telah ia perbuat Tujuh tahun saya bekerja sebagai penggali kubur Suatu ketika Ada mayat kaum Anesor Ia masih gadis dan sangat cantik Secara diam-diam saya menggali kuburannya Lalu ku buka kain kafanya Awalnya saya ingin meninggalkannya Tetapi syahwat saya berkelora Maka Maka ku lampiaskan syahwatku Dengan menzinahi mayat itu sampai puas Setelah itu saya tinggalkan begitu saja Beberapa langkah Saya hendak pergi meninggalkan kuburan itu Tiba-tiba mayat itu bangkit dan berkata Sungguh celaka engkau wahai pemuda Apakah engkau tidak malu kepada Tuhan Yang kelak membalasmu di hari kiamat Pada saat semua orang dituntut balas Engkau membiarkan aku dalam keadaan telanjang Dan berhadas besar di hadapan Tuhanku Mendengar pengakuan pemuda ini Rasulullah SAW sangat marah Dan seketika itu berdiri dan berkata Wahai pemuda fasik Tempatmu memang pantas di neraka Keluarlah dari tempat ini Sang pemuda keluar dengan hati yang hancur Dan jiwa tak bersemangat Tak ada harapan baginya untuk mendapatkan pengampunan dari dosanya Sebenarnya Dia ingin bertobat dengan sebenar-benarnya kepada Allah Ia terus melangkah tanpa tahu arah dan tujuan Nabi ingin mendengar petunjuk langsung dari Allah Tentang peristiwa yang baru saja beliau dengarkan Di sisi lain Pemuda itu kemudian pergi menyendiri dalam sebuah gua di gunung Di sana dia menangis Meminta ampun kepada Allah Dia bersumpah tak akan keluar dari gua sebelum Allah memaafkannya Dan menyampaikan ampunannya lewat Rasulullah SAW Setelah 40 hari Tubuh dan wajah pemuda itu berubah drastis Selama di gua dia hanya bertahan hidup Dengan makanan yang dia temui dalam gua Ia pun berdoa Oh Tuhannya Nabi Muhammad Tuhan Nabi Adam dan Hawa Jika aku telah engkau ampun disampaikanlah kepada Nabi Muhammad Dan para sahabatnya Namun jika kau menolak tobatku ini Bakarlah aku di dunia Dan bebaskanlah aku dari siksa di akhirat Sungguh saya tidak akan sanggup menerima siksaanmu di akhirat kelak Bersamaan dengan itu Allah mengutus Malaika Jibril Untuk menemui Rasulullah SAW Wahai Muhammad Allah menyampaikan salam kepadamu Dan Allah bertanya Apakah engkau yang menciptakan mahluk? Tanya Malaika Jibril Allah yang menciptakan diriku dan semua mahluk Jawab Rasulullah Apakah engkau yang memberikan rezeki kepada mereka? Tanya Jibril Tidak Hanya Allah yang mampu memberi rezeki kepada mahluknya Jawab Rasulullah Apakah engkau yang menerima taubat mereka Atau engkau yang menghukum mereka atas dosa-dosa mereka? Tanya Malaika Jibril Maha suci Allah yang maha pemberi pengampunan Jawab Rasulullah Wahai Muhammad Allah berfirman Maafkanlah hambaku Karena aku telah mengampuninya Kata Malaika Jibril Lalu turunlah ayat Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji Atau menganiaya diri sendiri Mereka ingat akan Allah Lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu Sedang mereka mengetahui Quran Surat Ali Imran Ayat 135 Selanjutnya Rasulullah s.a.w. memanggil pemuda tersebut Dan memberitahukan bahwa Allah telah mengampuni dosanya Dan menerima tobatnya Tak lama kemudian Pemuda ini meninggal dunia Dan itulah sobat sedikit kisah tentang penggali kubur Menyetubuhi mayat yang membuat Rasulullah marah Ada juga sedikit kisah tentang Rasulullah Yang mendengar suara mayat yang disiksa Allah s.w.t. memberikan kemampuan kepada Rasulnya Untuk mendengar orang-orang yang disiksa dalam kubur Dalam hadis riwayat muslim dikatakan Bahwa Zaid bin Sabit berkata Pada saat Nabi s.a.w. berada di kebun Bani Najjar Sambil naik keledai dan kami menyertainya Tiba-tiba keledai itu menyempang dari perjalanan Lari dan hampir saja menghempaskan beliau Ternyata disitu terdapat kuburan enam, lima, atau empat orang Beliau bersabda Siapa yang mengenal penghuni kuburan ini? Seorang laki-laki menjawab Saya Beliau bertanya lagi Kapan mereka meninggal? Ia menjawab Ketika mereka syirik Rasulullah bersabda Sesungguhnya umat ini diuji dalam kuburannya Dan kalau bukan karena kalian akan takut menguburnya Sungguh aku akan berdoa kepada Allah Agar ia memperdengarkan azab kubur yang ku dengar kepada kalian Diriwayatkan oleh muslim dan sahihnya Dalam sahih al-Buhari dan sahih muslim dan sunan an-sahih Abu Ayyub al-Ansari Berkata bahwa Rasulullah s.a.w. keluar pada malam hari Setelah matahari terbenam Tiba-tiba beliau mendengar suara dan bersabda Seorang Yahudi sedang disiksa dalam kuburnya Dalil lain yang menunjukkan bahwa Rasulullah s.a.w. mendengar suara orang yang diazab dalam kubur Adalah hadis rewet buhorin muslim dari Ibnu Abbas Disebutkan bahwa Rasulullah s.a.w. melewati dua kuburan Lalu beliau bersabda Keduanya sedang disiksa Tapi bukan karena dosa besar Sebagian orang yang mengaku bahwa mereka dapat mendengar atau melihat orang-orang yang disiksa di dalam kubur Menurut Dr. Umar Sulaiman Al-Ashigar dalam buku Encyclopedia Kiamat Di antara mereka yang dapat mendengar atau melihat orang-orang yang disiksa di dalam kubur Adalah tokoh-tokoh terpercaya yang tak memiliki cacat dalam agama dan kejujuran mereka Ibnu Taimiyah berkata Terkadang hal itu tersingkap bagi orang-orang pada zaman ini Baik dalam keadaan jaga atau tidur Mereka mengetahui dan memastikan kebenarannya Kami dapat menyodorkan banyak hal mengenai hal ini Dalam rangka membantah kalangan yang menolak adanya azab kubur Ibnu Taimiyah berkata Jika diketahui bahwa pada saat tidur roh orang yang tidur duduk, berdiri, berjalan, pergi, berbicara dan melakukan banyak hal dengan batin bersama rohnya Dan badan serta rohnya memperoleh kenikmatan serta azab Padahal jasadnya terbaring, matanya terpejam, mulutnya terkatup, anggota tubuhnya diam Dan terkadang ia bergerak dengan kekuatan gerakan dalam Terkadang juga berdiri, berjalan, berbicara dan berteriak karena kekuatan di dalam batinya Maka seperti inilah keadaan orang mati di dalam kubur Rohnya duduk, meminta, merasa nikmat dan sengsara Dan berteriak pada saat yang sama ia masih berhubungan dengan badannya yang berbaring di dalam kubur Terkadang hal itu menguat sampai tampak pada badannya Terkadang ia terlihat keluar dari kubur Sedangkan azab masih menimpa dirinya dan malekat azab menyertainya Badannya bergerak, berjalan dan keluar dari kubur Lebih dari seorang telah mendengar suara orang-orang yang sedang diazab di dalam kubur Juga telah disaksikan mayat-mayat yang keluar dari kubur dalam keadaan tersiksa Dan mayat-mayat yang duduk Namun hal ini tak selalu dialami oleh setiap mayat Sama halnya dengan duduknya orang tidur Tidak selalu terjadi Akan tergantung pada keadaannya Wallahualam Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini Kurang lebihnya saya mohon maaf Dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya ya sobat Sekian dari Rizky ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya ya sobat Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya ya sobat